Ya, pemilu tinggal satu hari lagi, proses pengiriman logistik di sejumlah daerah pun masih terus berlangsung. Seperti yang terjadi di daerah terisolasi di Lampung Barat, sulitnya medan membuat logistik terpaksa disalurkan dengan menggunakan gerobak sapi dan memakan waktu hingga perjam-jam. Jalan yang berkubang dan berlumpur tak membuat petugas patah arang dalam menyalurkan logistik pemilu. Dengan sabar, petugas mengawal dan menuntun sapi-sapi yang menarik gerobak yang berisi logistik pemilu. Sesekali, petugas dari Polsek Bengkunat Polres Lampung Barat terpaksa ikut mendorong atau menarik sapi lantaran terjebak di kubangan yang cukup dalam agar gerobak bisa kembali bergerak menuju ke lokasi pemungutan. Sesekali pula, petugas terpaksa beristirahat lantaran sapi-sapi penarik gerobak terlihat kelelahan. Logistik pemilu ini rencananya akan dikirim ke tempat yang masih terisolasi di wilayah Kabupaten Pesisir Barat, yaitu Pekon Waiharu, Pekon Wai Tias, Bandar Dalam, dan Pekon Siringkading. Selain harus melintasi jalan yang sangat ekstrim yang tidak bisa dilalui kendaraan, petugas juga harus melintasi tepi pantai dan menyeberangi enam sungai atau muara tanpa jembatan. Setelah berjalan kaki selama lima jam, rasolalah pun terbayar setelah logistik berhasil disalurkan dan diserahkan ke Panitia Pemungutan Suara Desa Setompat untuk pemungutan suara 17 April esok. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, INews, melaporkan.